Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos 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 semuanya Ketemu lagi barengan saya Gagud Vitarian Dan kali ini saya ditemani oleh adik saya Orga Tentunya masih di channel Evinurvi Video kali ini kami menginboxing Sebuah paket yang kami beli dari Bukalapak Yang isinya itu STB Huawei Android TV Box ya Yang fungsi barang ini itu adalah Merubah TV tabung menjadi smart TV Sehingga kita bisa mengoperasikan Sistem Android di TV tabung tersebut ya Bisa nonton Youtube Bisa Facebookan juga Bisa nonton TV seluruh channel Tentunya harus ada internetnya ya Kebetulan rumah kami itu ada Wifi nya kawan Jadi ini sekaligus memanfaatkan Wifi gitu ya Isi paketnya seperti ini Lumayan rapi ya kemasanya Ini saya beli salarnya itu dari Surabaya Harga paket ini Kurang lebih 100 ribuan kawan 200 ribu kurang sedikit ya Lumayan rapi Box nya masih Ada segernya ya Oke Ini saya yang merekam Sementara Urga Bagian unboxing Isi drumnya seperti ini Bosku Tentunya ada STB ya Merah Huawei Dan ini benar-benar kelihatan seperti baru ya Like new gitu ya Ada kartu garansi nya juga Bosku Lalu ada adapter Ada baterai yang masuk kelengkapannya Terus ada kabel HDMI juga Ada kabel penghubung LAN Wifi ya Ada kabel RCA untuk TV tabung Yang terakhir ada remote Oke kita pasang Baterai ke remote nya ya Ini ada kartu garansi yang tadi saya bilang Karena ini unlock Saya berpikir mungkin kartu garansi nya tidak berfungsi ya Karena ini sudah di unlock gitu ya Sehingga bisa untuk nonton TV Seluruh Ya user TV ya User TV yang Biasa kita tonton di HP Android itu kan bisa gitu Jadi ini Bisa nonton TV Jaringan TV seluruh dunia Seperti ini STB Fiber Indihome Fiber ya Huawei Benar-benar seperti baru Bosku Ya Bosku dan ini Kami sudah pindah ruangan ya Ke ruang belakang Di depan TV Ini untuk kabel adaptornya Posisinya itu ada di samping Paling dekat dengan tombol power Sementara untuk kabel RCA nya ini ada di pinggir ya Ini tombol power untuk STB nya Bisa pindah-pindah lihat Terus tampilan depannya seperti ini Untuk colokan adaptornya Ini tidak saya shoot ya Soalnya colokan listrik saya itu ada di belakang lemari Bosku Jadi agak ribet ya kalau misalnya ngesup ke belakang lemari gitu ya Tinggal colokin pasti panjeningan juga bisa ya Bosku Sementara kabel RCA nya ya pasang seperti ini Seperti kita masang CD atau DVD Sesuaikan warnanya Kalau misalnya salah satu warna tidak ada Tidak usah dipasang Nanti insya Allah masih bisa berfungsi ya Biasanya itu warnanya cuma kuning sama putih Oke kemudian kalian nyalakan TV nya Setelah TV nya nyala Masuk ke model AV ya Lalu tekan tombol power di STB nya Tombol on off di STB nya Jangan terlalu lama ya Nekannya nanti kalau terlalu lama bisa ke lock lagi Jadi sekali tekan itu aja Ini ada tulisan user TV UCTV ya Ini masih loading Dan loading nya ini sama sangat lama ya Bosku Kurang lebih 1 menitan ya Untuk masuk ke menu utama itu ya Dan ini TV nya Kontras TV tarbung saya ini Saya nolkan ya Bosku Soalnya kalau enggak itu Benar cahaya TV tarbung nya itu Bikin hasil video itu lap-lap gitu ya Pijar Perpijar gitu ya Bosku Saya gak ngerti bahasanya lap-lap itu apa Gris atau apa Kurang paham Tapi pokoknya gak jelas Lap-lap-lap gitu ya Ini makanya saya nolkan Ini sudah mulai Masuk menu Bosku Tampilan menu nya seperti ini Ini aslinya jauh lebih journey ya Karena ini kontrasnya saya nolkan Jadinya seperti ini Agak gelap dan merah ini Tapi aslinya ya seperti kalian nonton TV biasa gitu ya Seperti ini Ini suara cetok-cetok bukan dari Remote nya ya Tapi memang suara TV nya Suara menu Pindah menu ke menu Satu ke menu lainnya Seperti itu gitu ya Pertama kali Sekali lagi masuk ke menu setting Bosku untuk menyalakan Wifi nya ya Kemudian Pilih Pengaturan jaringan Dan konekkan ke Wifi kalian Kalau misalnya terkunci ya Tinggal Tulis kuncinya Lewat remote Saya tidak menggunakan kabelan ya Karena router saya itu ada di ruang depan Ini saya menggunakan jaringan Wifi gitu ya Tampilan menu nya seperti ini Oke kita coba buka youtube Terima kasih Oke bosku, ini kita lokasinya ada di sini ya Kita mau mandi sekaligus, nanti pulangnya mau mereview bakalan-bakalan gunteng yang banyak sekali tumbuh di sekitar kawasan jalan yang kami mati lho Rati-hati guntung baru Sampai jumpa Tidak ada yang bisa di sini, saya bisa di sini. Tolonglah, jangan lupa. Tolong lihat, jangan lupa. Kita sudah di sini saja. Kita harus di sini. Kita harus di sini saja. Kita harus di sini saja. Oke bosku demikian tadi ya video mengenai tvbook Android STB Huawei yang sudah saya beli saya belinya di lapak silopedia bosku ini lokasinya lokasi pelapaknya itu ada di Surabaya ya dan seperti ini tampilan produk di lapak silopedia ongkirnya 13500 tapi karena saya masuk yang pembelian prioritas jadi saya menggunakan yang gratis ongkir deskripsinya ini nih kan tvbook Android yang bisa memutar ribuan channel luar dan dalam negeri bisa juga untuk putar YouTube di TV dan pastinya tidak ada tambahan berlangganan TV indihome dan efis media ya nonton YouTube pakai ini tvbox seteremung maksudnya mungkin setereming ya film terbaru pakai ini tvbox browsing nih pakai tvbox browsing-an ya bisa Facebook juga putar film mp3 foto dan lain-lain pakai ini tvbox contohnya memory card HD HD support remote dan mouse bisa juga untuk install apk aplikasi kesayangan akan ini seperti ini dan juga tvbox ini support HDD eksternal sampai 2TB kan mantep dah mungkin terlalu baik ya ini nih kan deskripsi ini juga mencantumkan spesifikasi tvbox nya kan prosesornya menggunakan quad-core 1,3 GHz kenceng nih hostnya Android 4.4.2 masih Android KitKat ya RAM nya 2GB storage nya 8GB masih jatuh sudah lumayan jatuh ya tapi lumayan lah untuk nonton TV di untuk nonton YouTube di TV ya soal kelengkapannya ya yang seperti sudah saya tunjukkan di video awal bosku dan kalau kalian mau beli itu ya harus lihat deskripsinya ya supaya nanti kalian tidak tertipu dan jangan sampai maksudnya itu bertransaksi di luar Bukalapak ya kalau misalnya dimintai nomor WA atau apa jangan mau gitu ya kenapa saya beli tvbox ini karena kakek saya itu suka nonton wayang pokoknya yang kesen yang-kesen yang tradisional sebetulnya kan di TV kan nggak sewaktu-waktu bisa nonton jadi kalau ada Android tvbox ini bisa nonton di YouTube langsung cari dan kakek saya bisa nonton gitu ya daripada acara-acara politik acara-acara drama yang nggak jelas ya mending ya diberikan tvbox ini gitu ya saya sendiri bener-bener serius jarang sekali nonton TV bosku sejak adanya YouTube bawa HP ya jarang sekali nonton TV gitu oke bosku cukup sekian ya video saya kali ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata kalau kalian suka silahkan like share dan juga komen kalau kalian tidak suka silahkan di dislike dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati